Sekarang kita sudah memasuki bulan Oktober, bahkan sudah pertengahan Oktober. Tahun ini adalah tahun Together Glorious, bersama-sama kita mau mengalami Together Glorious di tahun ini. Mungkin dua bulan lagi, tahun 2014 akan berakhir, tetapi saya percaya setiap dari kita di tempat ini mau mengalami namanya Together Glorious. Amin. Pagi ini saya akan sampaikan satu tema firman Tuhan yaitu bagaimana sih kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Sebagai orang Kristen kita menerima tanggung jawab. Setiap individu yang Tuhan ciptakan, pasti mempunyai tanggung jawab. Saya boleh melihat ada orang tua di tempat ini, boleh angkat tangannya. Yang sebagai anak, yang sebagai suami, yang sebagai istri. Semuanya rata-rata mempunyai tanggung jawab saudara. Pada saat mungkin para anak muda mereka boleh mengambil satu keputusan, mereka mengambil satu komitmen untuk mereka boleh menikah. Kadang mereka tidak memikirkan bahwa mereka harus berkomitmen juga untuk bertanggung jawab. Sebagai seorang ayah, kemarin saya dengan Kau Budi mengantar Timi, mengantar Semi, kita selagi mereka di dalam, kita sharing di belakang tentang bagaimana kita mengawasi anak-anak kita. Mereka umurnya hampir sama, agak sedikit hal-hal yang kita alami rupanya sama saudara. Saya bersyukur kalau kita tidak antren ke care group, mungkin juga kita tidak terbuka, tidak sharing. Saya bersyukur kemarin kita sharing beberapa hal, bagaimana menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Ada suami yang menikah, mereka melepaskan tanggung jawab mereka, mereka meninggalkan istri dan anaknya. Ada anak yang tidak memperlidikan orang tuanya, bagaimana anak saat kecil diperbesar, dibesarkan, dipelihara, dikirim sekolah, sampai anak itu besar, orang tuanya kemudian dibiarkan begitu saja. Ada istri yang tidak memperlidikan anaknya, tidak memperlidikan suaminya, meninggalkan keluarganya. Banyak kita jumpai seperti itu. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah saudara berpikir sebagai orang Kristen, oh saya hanya beribadah, saya hanya datang ke gereja, yang melayani, saya hanya melayani, yang berjemaat, saya hanya datang, saya hanya memberikan persembahan, kemudian saya pulang. Pagi ini kita mau belajar sebagai orang Kristen yang menerima tanggung jawab. Kita buka dalam Galatia 6, ayat 1-10. Galatia 6, ayat 1-10. Saya bacakan buat saudara sudah ketemu semua, dikatakan, sudah semua ya, perhatikan. Galatia 6, ayat 1-10, perikopnya berjudul, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul ketanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang berkekal dari roh itu. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah saudara kita belajar pagi ini menjadi orang Kristen yang menerima tanggung jawab. Pada saat kita sudah berkomitmen, saya mau mengikut Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen, saya mau beribadah layaknya seperti orang Kristen, saya mau bergerja, saya berjemaat. Pada saat itu kita harus sadar bahwa kita sudah menerima tanggung jawab sebagai orang Kristen. Jadi katakan, saling membantulah dengan saudara seiman, dan kita menguji pekerjaan kita sendiri. Saya tidak tahu berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen. Sudah berapa tahun saudara mengikut Tuhan, atau sudah berapa tahun saudara melayani. Tapi, pernahkah saudara berpikir bahwa kita menerima tanggung jawab sebagai orang Kristen? Ini pertanyaan yang kadang saya sendiri juga harus menjawabnya saudara. Tanggung jawab menjadi orang Kristen. Banyak sekali, pada saat saya masih Indonesia, saya berjemaat, saya melayani, orang yang melayani, yang menjadi istilahnya pembimbing rohani saya, ternyata sampai hari ini mereka sudah tidak melayani. Tidak semuanya, beberapa orang. Mereka bahkan sudah lebih condong untuk tidak melayani sama sekali, atau mereka mengurangi pelayanan mereka, mereka mengurangi porsi pelayanan mereka, karena satu dan lain hal. Yang saya mau bertanya, saudara-saudara, di mana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang sudah melayani? Yang pertama, kita bertanggung jawab terhadap orang yang berdosa. Kita bertanggung jawab terhadap orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu berbicara dengan orang-orang yang belum bertobat, orang yang masih di luar Tuhan. Kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berdosa. Dikatakan dalam YSKL 3 ayat 18. YSKL 3 ayat 18 dikatakan, soal bisa buka. YSKL 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan kau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya dari padamu. Firman ini sempat membuat saya merasa, loh kok ini tidak fair. Kita sudah melayani, kita bergereja, kita mengikuti Tuhan, kita mentahati semua perintah Tuhan, melakukan semua firman. Tetapi firman ini datang berkata, kalau nyawa dikatakan, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya dari padamu. Dengan kata lain, orang yang berdosa, orang yang belum bertobat, pada saat Tuhan menghukumnya, Tuhan akan meminta pertanggung jawabannya kepada kita, sebagai orang-orang Kristen. tanggung jawab saudara di mana? Tuhan akan bertanya, di mana tanggung jawabmu sehingga saudaramu sendiri, yang belum bertobat menerima hukuman. Tuhan akan berbalik ketanya kepada kita. Saya mau mengajak saudara untuk berpikir, siapa di antara orang-orang sekitar kita yang belum bertobat, sementara saya dan istri saya sedang bergumul untuk orang tua dari Lina yang belum bertobat. Itu setiap hari saya berpikir, ini orang tua dari kita belum bertobat. Nanti Tuhan akan bertanya, sekalian selama ini kemana saja? Di mana tanggung jawab saudara terapur orang tua sendiri? Ngeri saudara, ngeri. Ini sesuatu hal yang serius, Tuhan akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya, daripadamu. Sebab itu, mari kita renungkan bersama-sama pada pagi ini, kita mau menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Tadi saya katakan, tahun ini adalah tahun Together Glorious. Kita mau melihat bersama-sama bahwa tahun ini, Tuhan nyatakan kemuliaannya tengah-tengah kita. Entah di keluarga kita, entah dalam pekerjaan kita, entah dalam keluarga kita, apapun yang kita boleh alami dalam kehidupan kita, kita mau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Caranya bagaimana saudara untuk kita bertanggung jawab terhadap orang yang berdosa? Yang pertama kita mengasihi mereka. Dalam Matthew 5-4 dikatakan, Matthew 5-4 dikatakan, Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya pada saat waktu kita mau menikah, ya kita merencanakan satu hari, ya tanggal, bulan, kemudian orang tua dari Lina yang belum bertobat, dia katakan, oh enggak harusnya hari tanggal sekian, tanggal sekian. Karena tanggal, ada sesuatu tanggal yang kita sudah cari, dikatakan tanggal itu katanya, apa ya, katanya itu pada saat hari-hari setan katanya. Ya itu padahal kan kita sebagai orang Kristen, kita merencanakan mengatakan bahwa semua hari itu baik, tetapi ya kita sebagai anak kita mengalah, dikatakan ya hari itu hari-hari setan, ya kita mengalah, ya kita mundur, ya tanggalnya, kebetulan tanggal 14 Oktober bulan ini, ya 14 tahun kita sudah menikah. Tetapi, ya tetapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak baik, ya terjadi dalam kehidupan kami sebagai suami istri, sebagai keluarga. Ada goncangan, ada badai, ada yang Tuhan izinkan terjadi dalam rumah tangga kita, tetapi sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik, karena apa? Pimpinan Tuhan sendiri. Amin. Ya, kita mau belajar sebagai orang bertanggung jawab, ya saya percaya kita semua tempat ini adalah orang tua yang bertanggung jawab, sebagai anak yang bertanggung jawab, ya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri yang bertanggung jawab, tapi mari kita belajar pagi ini, bagaimana kita belajar sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab. Ya, itu yang pertama kita menghasil mereka, kemudian kita juga apa? Mengampuni mereka, ya. Dalam Matthew 6, 12 katakan, ya dua bapak kami, kalau saudara yang tahu, dan ampunilah kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jangan kita berkata, Tuhan ampunilah kami, akan kesalahan kami, tapi buat orang itu Tuhan, saya tidak bisa mengampuni. Ya, ampunilah kami, kesalahan kami, tapi buat suami saya, saya tidak bisa mengampuni, ya Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan, akan kesalahan kami, tapi untuk istri saya, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni. Untuk orang tua, saya tidak bisa mengampuni, Tuhan, tapi saya minta ampun sama Tuhan. Bagaimana caranya? Ya itu bukan satu hukum kasih yang Tuhan ajarkan. Tuhan memberikan kita pengampunan dan juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita semua, yang bersalah kepada kami. Dan juga kita doakan mereka. Saya enggak tahu bagaimana saudara sering berdoa, tapi setiap pagi sebelum saya kerja, saya ambil waktu sangat singkat, jujur saja. 10 menit, 15 menit, saya ambil waktu untuk berdoa. Saya doakan orang-orang di tempat pekerjaan saya, mereka yang kadang berlaku kasar, berlaku yang tidak baik, kita mendoakan buat mereka. Dikatakan orang-orang yang bersalah kepada kami, yang merencanakan hal-hal yang jahat, kita berdoa buat mereka. Kemudian yang kedua, sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, selain kita bertanggung jawab pada orang-orang lain, orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang berdosa, kita juga bertanggung jawab terhadap kita sendiri dengan takut akan Tuhan. Akhir-akhir ini, orang-orang lebih takut tentang apa saudara? Ebola. Bukan takut sama Tuhan, tapi takut Ebola. Wah gempar, di tempat mana-mana, tempat pekerjaan, mereka cuci tangan semuanya, sampai waktu minggu lalu, tempat pekerjaan saya ada pagi-pagi, sekitar jam setengah enam, kita dikumpulkan, ada satu orientasi dari supervisor kita semua, yang mengatakan, kalian harus gini, 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 jaga kebersihan semuanya. Selama ini kita memang jaga kebersihan, memangnya enggak. Tapi mereka saking takutnya, sampai harus terjadi seperti itu. Mungkin di Indonesia yang jahat dari bola, mereka bukan takut akan Tuhan, tetapi takut akan apa? Wah kalau presidennya naik, dolarnya turun misalnya. Mereka takut, dolar naik atau turun. Tapi kita mau bertanggung jawab, terhadap diri kita sendiri, dengan takut akan Tuhan. Kita menguji diri sendiri. Di dalam 2 Korintus 13, ayat 5, ya saudara boleh buka, 2 Korintus 13, ayat 5, dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita menguji diri kita sendiri. Tadi saya katakan banyak pemimpin-pemimpin yang, pemimpin rohani saya waktu di Indonesia, saya lihat mereka mulai mundur. Mereka tidak menguji diri sendiri, karena mereka tidak bertekun di dalam iman. Saya sudah berjemat di beberapa gereja, tapi saya mau katakan, justru gereja ini yang sudah 20 tahun berdiri, yang kita rayakan pada saat bulan Juni lalu, 20 tahun anniversary, saya jumpai, cuma saya bergeri di tempat ini yang bisa merayakan 20 tahun. Ada beberapa gereja di kota lain, dalam tahun ke-6, tahun ke-7, mereka sudah jemaatnya berkurang. Ada yang pecah, ada yang mereka selisih paham, yang mereka memisahkan diri. Tapi puji Tuhan, kalau gereja ini boleh berdiri selama 20 tahun, tetap masih ada ibadah setiap minggu, selama 20 tahun, puji Tuhan. Mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita melayani Tuhan dengan tegak di dalam iman? Mari kita selidiki diri kita masing-masing. Dikatakan, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus adalah di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan puji. Mari kita bersama-sama tempat ini, kita menguji diri kita sendiri. Kita menguji iman kita, kita menguji pelayanan kita. Kemudian apa? Kita berdoa, buat diri sendiri dan berserah karena kita juga bisa jatuh. Banyak hamba Tuhan yang mundur dari pelayanan, banyak hamba Tuhan yang mundur dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Mereka menggembalakan satu gereja, tetapi pada akhirnya gereja itu bubar. Saya kebetulan Senin lalu, saya ada ambil satu hari off, kebetulan anak saya juga off, hari Columbus Day, Senin lalu. Kemudian saya, anak saya, kita nonton namanya apa? Movie The Left Behind. Tidak tahu saudara, ada yang pernah nonton, Left Behind. di sini ceritakan bahwa bagaimana masa-masa pengangkatan. Memang kalau film Hollywood ya luar biasa, actionnya apa segalanya bagus ya, tapi ceritanya, endingnya yaitu mereka tidak menjelaskan, harusnya kita berbalik kepada firman atau apa-apa, tidak. Tapi endingnya mereka keluarganya bertemu, mamanya diangkat, selesai. Seperti tadi Pastor Robin katakan, do we know God or do we know about God? Kita kenal Tuhan atau kita tahu tentang Tuhan. Jadi dalam peristiwa, dalam cerita di film itu adalah masa pengangkatan. Yang saya menarik adalah saya lihat pada saat satu orang pendeta sendiri dalam gereja masih berdoa. Jadi orang-orang di sekitarnya sudah diangkat, jemaatnya sudah ada yang diangkat, tapi pendeta itu sendiri ada di depan gereja sedang berdoa. Mari kita menguji diri kita sendiri dalam pelayanan, dalam berjemaat. Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah kita sudah beribadah dengan takut akan Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan? Tadi menarik Pastor Robin membuka do we know God? or do we know about God? Di sana orang-orang dalam pesawat bercerita, dalam film itu bercerita bahwa ada sebagian orang Kristen yang mereka tahu ini masa pengangkatan, tapi mereka ada yang tidak diangkat. Ada yang tidak tahu, yang tidak mengenal Tuhan sempat sekali, mereka bingung. Ini kenapa? Ada peristiwa apa? Kok tiba-tiba suaminya hilang? Yang ada cuma pakaian dan perhiasannya saja. Kenapa anaknya tiba-tiba hilang? Bayinya hilang, yang mamanya menangis dipikir hilang karena teroris atau apa? Tapi bukan, ini masa pengangkatan. Kalau saudara yang belum menonton itu, itu film yang bagus, tapi intinya adalah saudara, kita harus tahu bahwa masa pengangkatan, masa rapture itu pasti terjadi. Dan mari kita bersama-sama kita belajar menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Amin. Kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2, Firman Tuhan berkata, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mari kita melihat bahwa dikatakan waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kita belajar setiap hari dalam kehidupan kita, di dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan, kita belajar bahwa ada waktu kemudian orang akan murtad. Saudara menguji diri sendiri, saya menguji diri saya sendiri, mari kita sama-sama menguji diri kita sendiri. Apakah kita akan bertahan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apakah kita akan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab? Apakah kita akan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang masih berdosa dan kita juga bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri? Kemudian 1 Timotius 4 16 ini juga berbicara yang sama mengenai berdoa buat diri kita sendiri dan berserah. Dikatakan 1 Timotius 4 16 Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jangan sampai kita berdoa, kita menyampaikan firman kepada orang lain, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan, tapi kita tidak mengawasi diri kita sendiri, kita tidak menguji diri kita sendiri. yang dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan bermuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita mengawasi diri kita sendiri, menguji pelayanan kita, menguji ibadah kita, menguji apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Karena itu menunjukkan kita sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap kita sendiri. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mempertobat. Yang kedua kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dengan takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan. kita lihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Dikatakan di dalam saudara gak usah buka, tapi Musa mempunyai sebatang tongkat di tangan Musa menjadilah Tuhan yang ajaib di mata orang Mesir. Dengan tongkat Musa kembali ke Mesir membawa orang Israel keluar. Kemudian apa saudara? Tongkat itu Tuhan berfirman kalau ada cerita dalam keluaran tongkat itu berubah menjadi ular, kemudian dapat pada saat dipukulkan ke tanah, katak-katak itu menutupi tanah Mesir, kemudian juga nyamuk, kemudian juga hujan es, dan kilat-kilat api. Semuanya kalau saudara baca dalam keluaran kisah Musa itu satu hal yang ajaib. Apa yang Musa punya? Hanya sebatang tongkat. Tapi Musa berserah dengan tongkat itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga apa saudara? Bangsa Israel bisa dibawa keluar dan mereka melihat satu tempat yang baik yang Tuhan sudah tetapkan buat bangsa Israel. Kemudian apa saudara? Kita melihat bagi dalam 1 Samuel 17 at 40 Bagaimana Daud mengalahkan Goliath? Daud mempunyai lima batu kemudian dia simpan di dalam kantungnya perasaan Daud menghadapi bangsa Filistin dia mengalahkan Goliath hanya dengan beberapa batu yang dia kumpulkan. Apa yang dia punya dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berperkara buat Daud. Seperti tongkat di tangan Musa seperti juga batu yang Daud punya. Kemudian juga kalau kita lihat minyak dan tepung dari janda di Sarfah telah menjadi alat ajaib bagi Tuhan juga. Bagaimana dengan satu persediaan yang terakhir, persediaan yang terbatas. Tuhan pada saat Tuhan melakukan satu mujizat, Tuhan melakukan satu ajaib apa yang terjadi, janda itu menyerahkan semuanya. Akhirnya apa? janda itu tidak akan kehabisan. Karena apa yang dia punya, dia serahkan kepada Tuhan. Saya bertanya apa yang saudara punya pada saat ini? Apa yang saudara punya pada saat ini? Hikmat saudarakah? Kekayaan saudarakah? Kepintaran saudarakah? Yang saudara punya, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. kita semua menjadi alat Tuhan. Itu menunjukkan kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, orang Kristen yang bertanggung jawab. Kita juga harus di dalam Yesaya 6 ayat 4, kita berjalan dalam kerendahan hati dan tidak membanggakan diri dihadapan orang lain. Pada saat Tuhan memakai Musa, membawa memin bangsa Israel, dia tidak menjadi sombong. pada saat Daud mengalahkan Goliat, dia tidak menjadi sombong. Pada saat janda Sarfad Tuhan tanyakan apa yang dia punya, dia serahkan kepada Tuhan, dia tidak menjadi sombong. Sekarang, apa yang kita punya yang kita mau serahkan kepada Tuhan, yang Tuhan bisa pakai? Apakah kita akan menjadi sombong? Apakah kita akan menjadi wah, saya sudah melayani Tuhan sedemikian rupa, ya Tuhan sudah memakai saya luar biasa, apakah kita akan menjadi sombong? Kalau demikian, kita bukan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Sebab apa? Segala kemuliaan hanya milik Tuhan. Segala kemuliaan milik Tuhan, kita hanya sebagai alat. Apa yang kita punya, pada saat kita berserah kepada Tuhan, itu kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Amin. Sebab itu, mari pada hari ini kita belajar menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. sebentar kita akan melaksanakan Thanksgiving Retreat dan saya dengar FGF Houston diberikan satu kehormatan untuk menjadi kepanitia. Saya berharap apa yang bisa kita berikan pada saat Thanksgiving Retreat nanti agar bisa semua bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses. Kita bekerja bersama-sama jadi orang Kristen yang bertanggung jawab, memberikan kemuliaan bagi Tuhan dan kita tidak menjadi sombong. Amin. Sebab itu, pesan sponsor juga yang belum daftar, buruan daftar, Thanksgiving. Kemudian, selanjutnya, untuk seperti anak kecil juga yang punya lima roti, dua ikan yang sedikit telah menjadi alat yang ajaib bagi Tuhan. Anak kecil tidak punya apa-apa saudara, tapi pada saat dia menyerahkan apa yang dia punya yang Tuhan pakai sebagai alat yang bisa memberikan satu makanan bagi lima ribu orang. Suatu hal yang ajaib. Mari bersama-sama kita tempat ini kita menyerahkan apa yang kita punya. Apa yang kita punya saat ini kita serahkan bagi Tuhan. Karena hari-hari Tuhan itu semakin dekat, hari-hari Tuhan itu semakin kita bisa rasakan siapa yang bisa menyangka bahwa virus Ebola itu bisa masuk ke tanah Amerika. Betul. Di tempat pekerjaan mereka diskusi. Dia bilang, saya tidak percaya kenapa virus ini bisa masuk ke sini. Bagaimana pemeriksaan di bandara, bagaimana semuanya bisa terjadi. tapi saya mau katakan bahwa semua bisa terjadi karena Tuhan mempunyai rencana. Amin. Semua bisa terjadi hal-hal yang tidak kita bayangkan bisa terjadi karena Tuhan punya rencana. Kita tidak tahu rencana apa Tuhan, rencana apa yang Tuhan akan adakan bagi negara ini. Kita percaya sampai saudara-saudara di Indonesia mereka telepon dan bertanya gimana, gimana apalagi kejadiannya di Texas yang pertama-tama mereka khawatir saudara. Tapi saya katakan tidak apa-apa di sini biasa-biasa saja semua. Siapa yang menyangka bahwa semuanya bisa terjadi di sini. Tapi kalau itu kehendak Tuhan kita hanya berserah kepada Tuhan biar Tuhan yang berperkara buat masalah ini. Amin. Jadi saya mengajak saudara untuk belajar menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Satu hari berapa bulan yang lalu ketika saya bekerja supervisor saya langsung panggil saya. Dia bilang dia panggil saya tidak panggil Johan dia panggilnya Joe. Joe let's go walk around katanya gitu. Oke saya bilang kita berjalan. Itu kan saya bekerja di plan yang satu plan yang besar. Saya tidak tahu dia mau ajak saya kemana mungkin dia mau tunjukin saya sesuatu atau mau kemana saya tidak tahu. Dia diajak saya jalan keliling plan itu. Saya bilang aduh ini orang ngapain ya. Diajak saya keliling kurang lebih ada 10 menit jalan puter kembali lagi akhirnya dia masuk ke ruangan building di kantor dia masuk satu ruangan kecil itu dia bilang oke Joe katanya saya mau di sini aja. Terus saya bilang kenapa? Dia bilang dia terlalu banyak pressure dari atasan karena pekerjaannya yang cukup banyak kemudian dia bilang dia tidak tahan. Dia bilang this too much pressure for me dia bilang manajemen terlalu nuntut terlalu banyak mau ini mau itu dia bilang dia sudah kerja hampir 15 tahun di sana jadi dia bilang saya tidak tahan mereka itu tidak mengerti saya itu bagaimana kerja keras buat perusahaan ini bagaimana saya komitmen untuk perusahaan ini tapi dia bilang tiba-tiba manajemennya ini kok terlalu push saat-saat ini terlalu dia tidak tahan tidak kuat dia bilang makanya dia bilang saya mau ajak kamu jalan supaya saya hilangin stres dia bilang oke tidak apa-apa dia bilang dia masuk ke dalam ruangan dia bilang oke Joe dia bilang saya akan masuk saya mau pray saya spontan saya tanya kamu mau pray pray kepada siapa dia bilang to my God saya tanya lagi who is your God saya tanya my Jesus Joe katanya dia bilang dia memang berdoa kepada Jesus ya sudah saya tinggalkan dia di dalam kemudian saya teringat saya harus menguatkan orang ini dengan firman dia sedang dalam keadaan yang tertekan dalam keadaan yang kurang baik saya harus menguatkan orang ini dengan firman kemudian saya cari-cari firman apa yang cocok kemudian saya lihat ketemu di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 16 mungkin mungkin ketika bisa dalam Matius 5 ayat 3 sampai 16 saya berikan satu firman yang saya teks langsung dengan teks ke cellpon saya teks firman ini katakan kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia dihasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga pada saat saya teks satu ayat firman ini buat dia dia menjadi kuat kembali dia langsung tepuk undak saya saya jujur saya tidak mencari sesuatu saya tidak menjilat atau mengharapkan sesuatu dari dia tapi saya hanya memberikan dia kekuatan dengan firman dan dia sangat senang sekali kemudian hari berikutnya dia bilang kalau kamu ada ayat-ayat saya minta dong teksing saya setiap hari juga tidak apa-apa akhirnya dia satu kali satu kali saya teks dia saya teks dia dia senang jadi dengan demikian saya membangun satu relationship saya menunjukkan bahwa saya sebagai orang yang percaya dan bukan saya hanya percaya tapi orang Kristen yang bertanggung jawab sebab firman Tuhan katakan apa tadi kalau orang yang jahat itu akan mati dalam kesalahannya tetapi aku akan menentut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu ya pagi ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab ya jangan kita yang sudah berjemat kita seakan-akan menjadi lama-lama kita menjadi bosan jenuh dengan ibadah dengan pelayanan ya saya ada satu ilustrasi seperti ini saudara pada saat saudara masuk ke dalam satu restoran yang bersih yang fancy yang bagus ya ada yang membuka pintu buat saudara interiornya bagus ya tempat duduknya semua bersih ya seakan-akan SSA ini suatu restoran yang baik ya restoran yang mahal menunya pada saat saudara lihat juga semuanya mungkin bahan-bahannya yang bagus ya kemudian semuanya karena restoran itu satu manajemen yang bagus dari luar tetapi pada saat saudara masuk ke dalam ke dalam dapurnya ya mungkin akan membuat saudara tidak mau makan karena saudara tahu yang namanya dapur apalagi restoran yang mereka melayani banyak orang itu pasti kotor saudara betul ya dari luar mereka lihat bagus semuanya indah tapi pada saat kita masuk ke dalam dapurnya kita melihat sesuatu yang kotor mungkin kita akan gak mau masuk lagi restoran itu walaupun ya pada saat kita masuk ruangannya interiornya bagus sama juga halnya dengan gereja saya katakan sama halnya dengan gereja pada saat saudara masuk saudara dilayan dengan asir yang senyumnya manis ya yang seakan-akan baik saudara mau kembali lagi puji-pujian yang angkat semuanya baik ya kotbahnya kena saudara pasti mau datang lagi betul tetapi pada saat saudara bertahun-tahun masuk di dalam gereja apalagi saudara sudah melayani saya mau katakan ya apalagi saudara sudah melayani saudara tahu apa yang di dalam gereja what's going on inside ya saudara pasti akan tidak akan datang lagi betul ya saya gak berbicara mengenai gereja ini saya berbicara ya semua gereja tapi saya mau katakan pada saudara mari kita masuk di dalam gereja ya kelihatannya bagus pada saudara-saudara tahu semuanya ya dalam keadaan yang mungkin membuat saudara tidak akan datang lagi mungkin membuat saudara jenuh ya tapi saya mau katakan ya saudara uji diri kita sendiri saudara mengawasi diri kita sendiri apakah kita mau masuk hanya dengan sesuatu yang baik-baik apakah kita masuk dalam gereja hanya dilayani dengan pengerja-pengerja yang baik sesuatu yang saudara katanya manis semuanya dan pada saat saudara melihat adanya gesekan pada saudara melihat adanya sesuatu hal-hal yang saudara tidak suka saudara tidak mau masuk lagi saya katakan saudara jangan sampai seperti itu mari kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab bertanggung jawab kalau saudara tidak mempedulikan orang lain tidak apa-apa saudara tapi saudara mempedulikan diri kita sendiri saudara menguji diri kita sendiri berdoa buat diri kita sendiri sebab sewaktu-waktu kita juga akan jatuh kita mengawasi diri kita sendiri saya katakan pagi ini mari saudara yang sudah bertahun tempat ini saudara jangan menjadi lemah saudara jangan jadi ada hal gesekan yang membuat saudara mundur membuat sesuatu yang membuat saudara seperti sepertinya minggu depan mungkin datang ya mungkin minggu depannya lagi tidak datang ya mungkin let's see lah dua minggu lagi mungkin datang jangan saudara menjadi Kristen yang bertanggung jawab jangan saudara saudara tidak mempedulikan orang lain saya katakan tidak apa-apa tapi peduli buat at least buat diri saudara sendiri ya mari kita datang kepada Tuhan mengunji diri kita sendiri jadi orang Kristen yang bertanggung jawab ya pagi ini itu yang saya boleh sampaikan buat saudara menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab buat orang sekitar kita ya buat orang-orang yang ada dalam keluarga kita buat orang-orang yang ada dalam pekerjaan kita mungkin neighbor kita ya saya mengucap syukur ya ada dua lokasi pada saat kita berdoa di daerah Katy juga ya dan Pastor Silver ya pernah kita berdoa di rumah Pastor Silver apa yang dia lakukan dia menancapkan satu apa satu sign ya dekat-dekat front yardnya sign prayer meeting tonight 6pm ya jadi orang-orang bisa datang dan ada satu tetangganya yang datang neighbornya yang datang ya mereka datang join saya bersuka cita saudara ya biar semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan kita hanya sebagai alat amin ya mari sendang untuk pemusik bisa maju ke depan